assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat kicamanya selamat siang untuk siang ini omg channel hadir di pasar buruk pramuka matraman jakarta timur belakang gedung pramuka parkir jauh dari tempat tadi belakang gedung pramuka ini dia untuk jauhnya adanya di coba sini setnya yang warna hijau dan untuk dukungannya on channel mohon subscribe bisa menceng Terima kasih coba kita siapa untuk masnya ini untuk mas toninya selamat tinggal gimana kabarnya mas toni Alhamdulillah sehat Allah terima kasih ya Oke mas toni ini dikasih mas Arief untuk hari Selasa ready-nya burung apa nih mas toni yang lebih seputus biasa Mas dari loang makanan masyarakat masih ready-nya nanti kita pantau pokoknya ya untuk burung-burung yang pilihan rawatan dan gacoran biasanya ya untuk jauh mas Arief posisinya lantai dasar nih mas ya lantai dasar mas depannya di tengah-tengah mas sebelah warung kopi pak ini sebelah warung kopi pak ade ini mantau sambil ngopi enak oke mantap pokoknya untuk burunya juga banyaknya udah bunyi-bunyi di sini nah mas ini untuk doanya dulu buat temen-temen buka mananya semoga sesuai sehatan dan dilantarkan lantai amin mudah-mudahan ya dan untuk teman-teman kalau mau mantau ke sini dari jam berapa dari jam lima pagi sampai jam 4 sore jam lima pagi sampai jam 4 sore Oke kalau semua nggak sempat mantau bisa dikirim mas ya untuk yang nggak sempat mantau jalur WA masih dibuka mas oh jalur WA masih dibuka nanti bisa dikirim-kirim ya bisa dikirim bisa konfirmasi dulu Oke mas dia ke pertambah bagaimana super tambahnya bagaimana Oh betul tambah bisa mas yang penting sama-sama tetap aja mas Oke sama-sama tetap ya sama-sama tetap Oke mas kita langsung matai ya dari tetapnya Oke ada pleci ini pleci sepertinya cak kembangan mas leci apa ini zakun garut mas zakun garut itu di pas bagian sayapnya ada putih-putihnya dia ya tuh seperti itu jadi kelihatan cakep ya itu begini mas kacaran mas kacaran jadi kacaran dakun garut berapa ini harganya 400 ribu 400 ribu burja ya itu sudah buka paru kalau digantung di atas nah sudah buka paru ya kalau digantung di atas dari burung pleci dakun garut untuk buka yang ini makanya sebelahnya itu yang datun pakitan yang ini pakitan ini pakitan pantauannya terlihat riwik ya wiklus wiksar 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 harganya 250 250 ribu kalau dari burung ini dia kasih dikasih makan buah sepertinya ya buah dengan paling bagus kasih metribut Oh paling bagus kalau yang ini juga sama masih setok dari burung pleci ini pleci nya yang dari bustomi sepertinya ya ini bustomi gunung karang Oke bustomi gunung karang yang ini sudah buka paru ya cuman pandangnya nggak ada dibisain jadi ya digabungin jadi satu yang gunung karang harga berapa nih mas dua setengah ya udah buka paru soalnya yang kecil nih ya yang dari gunung karang mana nih atas atau bawah gunung karang atas atau gunung karang bawah yang atasnya nah yang dada kuning yang gede nih yang ini yang pakitan udah juga kenceng juga ya Oke harga masih sama kayak yang tadi apa enggak yang keluarga sama oh oke harganya masih sama kalau ini pijantung pisang pijantung pisang juga tersedia stoknya lumayan banyak yang setelah gini ya harga perekornya berapa mas Harip 30.000 untuk perekor pijantung pisang contohnya ya ini kayaknya masih mudah mas Harip ya Oke masih mudah-mudahan di pijantung pisang teman-teman ya kalau burung seperti ini dia minum yang manis-manis kalau ini Mas ini kan burung langka Mas ya ya ini burung langka karena jarang ada jangan sama ini namanya baru burung sogon tapi yang anakan sogon tapi yang benar-benar anakan ya bukan yang hijauan ya bukan bukan yang hijauan tapi ini benar-benar yang masih anakan dari lolohan nih sogon-sogon kayak gini udah masuk jalan atau bulu Mas ya kalau misalkan Mas udah kelihatan ya mungkin dari parunya Mas ya ini harganya berapa mas harga 80 80 per ekornya ya per ekor Oke dari burung sogon jarang-jarang ada untuk yang anakan dari lolohan nah kalau ini juga burung burung sangat langka juga nih untuk yang sepah raja ekor merah ekor merah untuk burungnya mumpung lagi ada teman-teman ya yang sedang mencari sepah raja ekor merah ini harganya berapa nih Mas 200.000 200.000 untuk satu ekornya ini burung minum juga ya untuk yang ini minum yang manis-manis biasanya kalau yang ekor merah itu lebih istimewa dari ekor biru Mas ya Mas suaranya apa bagaimana suaranya mungkin ya dari suaranya mas beda Mas Oh dari suaranya beda oke nah kalau yang ini beda lagi sepah rajanya Mas ya yang ini ekor biru sepertinya tapi burungnya habis mandi atau gimana nih habis mandi Mas kok habis mandi ini harganya berapa yang ekor burung ekor burung 80 802 itu satu ini cuma satu mas Oke pasnya cuma satu sepah raja perbiru kalau yang ini nah jadi untuk perbedaannya aja nih Mas ya Sumpama burung ini bondolan Bondol karena sama-sama merah karena sama-sama merah nah untuk sepah raja yang ekor biru itu yang mana ekor burung seperti ini seperti ini kepalanya ini kalau Sumpama bondolan ya teman-teman ya buat ciri-ciri aja Nah kalau yang ekor merah seperti ini tuh beda ya beda untuk sepah raja meskipun sama-sama jenis sepah raja kalau jadi jenis suara juga cakepan yang ekor merah mas ya dia suaranya lebih keras dan mungkin lebih variasi mas ya variasinya juga lebih banyak Oh jadi seperti itu untuk harganya juga pasti beda ya ya oke nah kalau yang ini anakan dari burung cipo ini lumayan banyak juga anakan cipo ini anakan dari burung cipo ini harganya berapa mas harga tiponak seratusan mas seratusan dia kita semangat apa jangkrik mas kalau enggak purbasa mas jangkrik sama purbasa kalau kita semakan sate belum belian mas hahaha belum garian hahaha ini kalau yang ini udah pantauan jantan mas pantau jantan mas udah hitam-hitam mulutnya eh udah hitam-hitam terpantau jantan nah ini Cikun nih Cikun harga sama mas seratusan kalau Cikun udah pasal mandiri mas udah mandiri yang ini ya jadi harganya 100.000 yang udah mandiri oke untuk pantauan jantan pilihan mas pilihan mas oke pilihan jantan ada dari burung pentet ya tapi jatin tapi mas cuma satu ekor mas satu ekor itu harganya berapa 130 130 ini juga pilihan jantan ini pilihan jantan mas cuma dapat satu ekor cuma dapat satu ekor oke dari burung pentetnya ini nah turun bawahnya ini ada burung trusuk sama kutilang kutilang sama trusukan mas ini kutilangnya harga berapa kutilang Rp50.000 kalau yang terutupan Rp85.000 terutupan Rp85.000 kutilangnya 50 ya ini dikasih makan apaan masih kalau matanya sama masak boleh berbasah boleh atau bisa juga boleh masih ada pilihan pokoknya untuk burung dari trusuk kayaknya ngantuk-ngantuk dia ngantuk kenyangan mas mungkin kenyang biasa anak-anak kalau kenyang tidur dia kalau ini siri gunting ini ada siri gunting jawa ya jawa mas yang ababu yang jawa ini sepertinya burungnya udah rajin bunyi mas terakhir mas terpantau rajin bunyi mas udah terpantau rajin bunyi mas ini harganya itu berapa baris Rp150.000 150.000 udah terpantau rajin bunyi hariannya bunyi terus mas oh hariannya bunyi terus ya udah makan pur itu semi mas yang masih dicampur sama ulat atau jantres oke nah ini kan bagian atasnya ada juga pilihannya nih ya pilihannya ada juga ada pilihannya nih dari seri gunting abu-abu nah ini dari seri gunting abu-abu yang semateranya mas ya sematera mas ini juga terlihat dia rajin bunyi mas rajin banget mas mantap ini harganya berapa mas Rp150.000 Rp150.000 sama ya harganya ya itu seri gunting abu-abu yang dari Sumatera oke yang ini sama udah makan pur apa belum campur juga mas kasih janggrek atau enggak pulau toko masih oke masih campur juga nah mantap ya terlihatnya udah bunyi ya ini kalian sebelah sini dari burung pleci nah kalau pleci ini pleci-pleci yang pilihan teman-teman ya ya jadi kalau yang pilihan itu pilihan jantan mas pilihan jantan mas tapi ya masih bahan mas pilihan jantan tapi ya masih bahan ini plecinya mana ini udah masuk kot rotol jahat ya masuknya tuh udah kelihatan rotolnya banyak cantan dokor kayaknya cantan dokor bodi pusok harga berapa nih mas harga Rp650.000 Rp650.000 aja harganya tak segera teman-teman ya mumpung ada nah ini yang dipegang apalagi ini ini yang betina mas Oh ini betinanya ini betinanya yang siapa siapa mah bukan PH bukan teman-teman tapi udah bunyi belum kalau bunyi udah udah harganya jadi harga 250 250.000 oke kalau yang lebih nasihatannya ya udah bunyi tuh nah kalau yang ini kan terusan yang tadinya trotelan nih trotelan mas ini biasa kalau trotelan kayak gini mantaunya udah bunyi di sini mas kalau pantau nya sudah pacar aja mas ya kayak itu gampang bunyinya sih mas oh gampang ya makan buah dia ini kalau yang ini udah trotel jahat bener-bener ya dan semuanya harganya ini sama semua pokoknya jantan 650.000 pokoknya jantan 650.000 pilihan bodi besar dan bagus-bagus nah ini untuk yang satunya lagi kalau ini udah nopeng ya full dia akornya lagi pada dokor halus-halusnya ini juga Sumatera ini juga ada cuca jengkot Sumatera ini terpantau nya dia udah rajin dulu mah ya rajin mas cuma belum gacor rajin cuma belum gacor harganya jadi berapa nih 200.000 200.000 ini stoknya ya stoknya ada stoknya ada oke untuk cuca jengkot Sumatera burung masih makan buah ya untuk yang ini kalau ini mulus banget nih ya eh cuca jengkot yang jawa ya jawa yang ini ini harganya bagaimana mas RK 450.000 450.000 ini pantau nya udah bumi belum pantau nya baru ngerewek mas baru ngerewek kan itu pantau nya ini baru ngerewek saya jengkot yang dari jawa untuk cuca ranting nya ini juga ada ya ini cuca ranting ini pantau aja juga udah rajin bunyi mas ya rajin bunyi mas udah rajin bunyi lebih punya mulus terus mas kalau terpantau udah rajin bunyi itu harganya berapa mas 200.000 200.000 udah rajin gini ya 200.000 ya burungnya mulus dan udah rajin bunyi itu mulus ketik mumpung ada lah ya ini nanti sudah harga berapa mas 350.000 350.000 yang bondol harga sama ya harga sama saja mas pokoknya jantan tulen pokoknya nota jantan gitu ya tapi udah terpantau bunyi masih bahan masih bahan oke nah kalau ini jominya nih mas ini jomin ini Cicai Jom ini ya Cicai Jom ini mulus-mulus kayak gini harganya berapa ini 200.000 mas 200.000 ya lebih mulus-mulus teman-teman ya soalnya ini untuk burungnya juga burung-burung pilihan jadi ditulis yang mulus-mulus yang bagus-begus ngomong stoknya ada nanti bisa cacet nih nih stoknya dari ranting masih banyak sampai sebelah sini ya trotol juga ada tuh mas trotolan ini trotolan harga sama nggak harga sama saja mas pokoknya jantan tulen yang penting mata jantan dia ya oke nah kalau atasnya kan ini dari burung SKP iya SKP ada talinya sepertinya kakinya itu tanda apa gimana anda mas datang kantor hajin mas oh ditandain ya belum pakai gelang kaki pakai tali aja dulu ya baru sempurna gelang kaki mas hahaha baru dipasangin ini harganya berapa nih harganya 180 180 masih aman ini masih ada ya mas tidak hanya ya pilihan masih banyak mas juga oke oke bentuk SKP turunnya nah ini kayaknya mau dibungkus mas Harid hahaha udah bisa udah bikin selam ini burung apa nih mas Harid Togon ya udah dipilih ya masas oke dibilih dibungkus pasti ini untuk masnya yang beli mas dari mana mas Jakarta Selatan Jakarta Selatan terima kasih banyak terima kasih banyak mas ya oke bener-beneran saya selalu mas oke nah ini untuk persediaannya ya dari burung Sogon ya Sogonnya ini tersediaannya Mas Sinuman ada pilihan ini kan ada metal tuh itu harganya berapa harga 30 ribu mas 30 ribu yang metalik nah kalau yang trotol-trotol sama pokoknya nota jantan oh pokoknya nota jantan ini juga burungnya pilihan teman-teman ya dari burung Sogon gacoran ya kalau yang ini tinggal menikmati apa bagaimana mas tinggal menikmati sambil minum kopi mas hahaha itu biasa kalau udah gacoran pokoknya jaminan ya mas ya jaminan mas kalau udah kata gacor disini itu udah jaminan teman-teman ya soalnya bukan main burung omjok disini ya burung pilihan dari yang rawatan dari yang bahan sampai yang gacor ada oke nah kalau yang udah tinggal menikmati harganya berapa harga 200 ribu 200 ribu tinggal menikmati burung soko kotongnya ini untuk yang ini cakep nih untuk teman-teman yang mau ternak-ternak dari burung emprit ini namanya emprit Jepang nih Mas ya emprit Jepang tapi dia yang pandai ya untuk warnanya ini satu pasang Oh satu pasang jadi untuk harga 250 ribu satu pasangnya ya dari emprit Jepang Oke burungnya ini makannya biji-bijian seperti ini nah ini kalau yang ini burung langka sepertinya nih langka atau burung yang jarang ada tuh bisa disuapin pakai tangan ya itu ledekan gunungnya Mas ya sorry Jawa Jawa mana yang ini Mas dari Gunung Merapi yang dari Gunung Merapi wari Jawanya ya harganya berapa Mas satu juta ya ini jangan kaget Mas ya harga satu juta karena burungnya langka bagaimana Mas ini memang langka terus udah makan furtotal Terus udah makan furtotal rawatan dari lolohan ya untuk yang ini atau dari tuapan ada sepak juga nggak banyak cuma satu ekor oke nah biasanya kalau dari anakan jutaan kayak gini cepat punya bagaimana Mas begini juga lemas terus ya tinggal masri ini pantanya udah ribu belum ini udah ribu udah ribu oke dengan susah hijau Mas ya susah hijau ini terpantanya bagaimana mas terpantanya gacoran terpantanya gacoran susah hijau ini susah hijau harganya bagaimana kalau yang tempatnya 1,3 1,3 oke biasanya kalau Nosa gator semua itu ada videonya dan ada garansinya ya kalau dikasih Mas Arief lebih maaf oke nanti kalau bisa kita tempel video kita tempel ya kalau masih muat untuk memori ini bagian dari burung cililin ini juga ada ini untuk cililin sepertinya dia udah nggak gerabak banyak banget ya jadi mungkin udah jinak gimana Mas ya mayan jenak Mas dan burung juga masih muda kalau burungnya juga masih muda eh jambulannya juga belum tinggi ya ini bagaimana udah bunyi belum segera mas segera malah harganya jadi bagaimana 1,5 kalau dilihat dari burungnya sih ganteng teman-teman ya nah stok ada dua nih Mas sebelah sini burung masih muda semua Oh iya masih muda semua ya Nah seperti ini stok dua untuk yang sama sekali burung cililin nah ini ada mantenan ini mantan ini pantauannya bagaimana Mas pantauannya sudah pada rajin-rajin Mas udah pada rajin ya udah pada rajin rajin bunyi ya rajin bunyi Mas kalau rajin nyapu ini belum bisa mas ini kan yang warna merah ya ini jantan ya jantan tulen dia kalau semuanya betinanya juga warnanya merah ya warnanya ada yang merah juga tapi warna kepalanya beda cuman warna kepalanya dia beda jadi kalau yang jantan itu itu hitam jawabannya ya kalau betinanya enggak kulit tempatnya cuma atasnya sedikit tapi dia warna merah ini harganya berapa harga 150.000 150.000 beda lagi sama yang ini Mas ya ya kalau ini namanya mantenan gunung mantenan gunung Mas mantenan gunung ini betinanya warnanya kuning warnanya kuning warnanya kuning dan cantanya orang kepalanya beda ya warnanya kepalanya juga blok hitam oke blok hitam ini harga berapa sama mas 150.000 150.000 oke kalau ini yang betinanya nih Mas ya yang putih namanya dari yang orang yang tadi ya ini harganya berapa harga sama Mas Oh sama sobat tahu ada yang musuh pasang gitu ya oke juga warnanya udah mutasi putih masih udah mutasi Oh bagian ekor-ekor batu udah makan puri ini belum ya masih campur Mas Wata kurang bagus Mas campur dulu ya oke nah kalau ini mengkilat banget ini mengkilat dari burung kolibriwulung ya kolibriwulung mas yang jantan tapi ini jantannya jantannya jantan-jantan bahan nih teman-teman ya seperti ini belum makan pur juga apa udah Mas masih campur Mas campur ya harganya berapa ini harga 250.000 250.000 ini stoknya ya ya dari burung kolibriwulung jantan-jantan banget temen-temen ya soalnya ini burung pilihannya jadi seperti ini cakepnya ada SRDC nya yang ini nih SRDC ini pantauan dia burung mulus nih Mas mulus tapi masih mudah hutan masuknya ya pastol mas pastol ya ini mulus banget ya burungnya gede kayaknya sih SRDC dari Bali Bali mas ini harganya berapa mas harga 150.000 150.000 ini biasa kalau di sini udah pilih jantan apa gimana pilih jantan mas ini jantannya ya SRDC nya cakep-cakep ya untuk SRDC nya nih pilihannya banyak ada stok pilihan ya ada berapa ebon nih misalkan 4 atau 5 nah atasnya nih Mas dari burung pentet ya ini pentet apa nih jatim jatuh murah ini juga sama pilihan jantan udah ya harganya perekor berapa nih harga 120 masih yang mulus 120.000 yang mulusan ya mulus ini mulusan ada ekoran tuh seperti ini kalanya juga lumayan hitam dia tuh pilihannya ini juga sama dari burung pentet cuman ini yang macannya tuh pengkat macan 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 ini macan ini pantan udah bunyi belum udah rajin mas rajin ya ya ngau 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 harga berapa nih Rp150.000 Rp150.000 untuk yang ini udah rajin bunyi soalnya ya ya Semi nih Semi Semi mas Semi furan ini matahari matahari ini matahari dari burung pentet tuh stoknya nah ini sama udah rajin sama udah rajin udah rajin juga harganya berapa nih matahari Rp150.000 Rp150.000 ya nah ini untuk tetapnya nah kalau ini kutilang masnya kutilang mas mata putih mata putih masnya dari Jawa yang dari Jawa ya mulus tuh tinggal satu sekarang ya ya harganya berapa ini harga Rp70.000 Rp70.000 tinggal satu ekor ya dari burung ini dari kutilang mas nah ini ada seledekan nih seledekan biru atau selendang selendang biru atau selendang biru ini harganya berapa Rp100.000 Rp100.000 pilihan mulus ya mulus untuk yang ini ini dari burung ini burung jenis Anis nih Anis Siberia Mas Anis Siberia ini terpantornya bunyi enggak baru-baru terpantor ini sepertinya dia seperti mau bunyi tuh harganya bagaimana ini harga Rp50.000 harga Rp50.000 seperti itu tadi itu pantas matahari dunia temen-temen ya Rp50.000 untuk yang ini nah ini orang ganis orang ganis atau tuta ulis cawili ini mulus-mulus sekali mulus-mulus mas ini harganya berapa ini Rp70.000 Rp70.000 dari burungnya cepet bunyi mas sepertinya sepertinya oke Rp70.000an burungnya pada bunyi-bunyi ragu-ragin nah kalau yang ini kok se kok se mandarin kok semandarin ini pantan burung bunyi pantanya harganya dalam rautnya ini udah merupakan harganya berapa nih Rp150.000 Rp150.000 nah ini niltafa ya niltafa kumbang troto lama niltafa kumbang yang proto harganya berapa nih harga 125 Rp125.000 lah Rp125.000 kalau yang ini yang troto niltafa kumbang tadi ada yang nembak dari burung Rp apa bukan ya Rp ada yang nembak ada Oh udah terpantau nembak juga tadi ya nih sepertinya jantan betina apa jantan semua nih itu jantan betina Mas jantan betina kalau sepasangnya berapa nih untuk sepasangnya harganya Rp350.000 Rp350.000 satu pasang maka jantan aja jantannya aja 200 200 200 150 150 oke ini untuk stok-stoknya ya dari burung Rp ini lumayan banyak fullnya untuk kumpul teman-teman tuh burung maseran maksudnya ya dia maseram oke itu dulu sahabat kita bisa dipantau dari jauhnya Mas Ari Budiman untuk stok burung di sini selalu full selalu melimpa burung-burung pilihan terawatan dan locoran jadi untuk teman-teman enaknya bisa langsung merapat kemari ya untuk kalau mau masalah mau nego nanti untuk teman-teman bisa merapat untuk negonya terima kasih banyak Mas Tony Mas terima kasih Mas benar-benar saya selalu Mas amin Mas terima kasih banyak dari jauh Mas Arief benar-benar makin lari sih Mas ya amin oke itu dulu sahabatku silahkan bunyi dari jauhnya Mas Arief Budiman terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh